Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentunya bersama saya Oke jadi pembahasan kali ini kita akan membahas ya cara edit sebuah video buat channel youtube dan kita membahas tentang game tontonnya jadi kita juga bisa menggunakan HP saja kemudian kita juga bisa membuat sebuah channel youtube dengan konten game ya nah jadi sebagai salah satu contohnya disini kita cek ya jadi hanya dengan konten game dari mobil-mobilan seperti ini juga bisa menghasilkan uang dari internet ataupun dari channel youtube tontonnya dan disini ya jadi sebelum lanjut ke pembahasannya alangkah baiknya kita cek terlebih dahulu untuk peraturan youtube terbaru ya untuk sebuah video yang bisa dimonetisasi nah jadi kali ini kita akan membahas secara edit video buat youtube ya dengan konten game dan hanya menggunakan aplikasi perekam layar dan aplikasi capcut untuk proses pengeditannya teman-teman nah jadi sebelum lanjut disini bisa kita cek terlebih dahulu dari pengaturan youtube terbaru untuk sebuah video ataupun channel youtube yang bisa dimonetisasi ataupun bisa menampilkan iklan nah disini bisa kita cek terlebih dahulu untuk sebuah konten yang dianggap bisa dimonetisasi oleh youtube ya peraturan youtube terbaru untuk sebuah video yang bisa dimonetisasi tontonnya ataupun bisa menampilkan iklan nah salah satu contohnya adalah di posisi yang pertama revisi yang ditambah bumbu humor atau analisis pada konten yang bukan karya asli anda jadi bisa dimonetisasi kemudian klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis ya jadi juga bisa dimonetisasi kemudian yang ketiga ada diklan suatu film yang dialog atau sulit suaranya telah anda ubah ya kemudian cukup diklan ulang suatu pertandingan juga bisa dimonetisasi teman-teman ya dan untuk yang kelima disini ada video reaksi berisi komentar atau terhadap video aslinya ya jadi video reaksi seperti video shot ya kemudian kita menampilkan wajah kita untuk menambahkan reaksinya itu bisa juga dimonetisasi kemudian untuk peraturan youtube yang bisa dimonetisasi yang ke enam ya disini ada hasil edit rekam video karya kreator lain yang telah anda tambahin jalan cerita atau komentar nah jadi seperti alur cerita sebuah film ya kita menceritakan alur cerita juga bisa dimonetisasi teman-teman ya nah disini kita akan edit ya sebuah video ya jadi video game game kereta-keretaan ya dan dengan hanya modal hp saja kemudian modal perekam layar saja kita juga bisa berpeluang untuk membuat sebuah ide konten channel youtube ya nah disini untuk aplikasi yang harus teman-teman siapkan yang pertama adalah aplikasi dari untuk aplikasi yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah aplikasi screen recorder ataupun aplikasi dari perekam layar oke aplikasi yang pertama yang harus kita dapatkan adalah aplikasi dari perekam layar nah jadi teman-teman bisa menggunakan perekam layar seperti ini Nah disini banyak sekali perekam layar yang bisa teman-teman gunakan ya untuk merekam sebuah video ataupun permainan yang bisa kita dapatkan di playstore ya Nah jadi kita juga bisa membuat sebuah ide konten dengan aplikasi-aplikasi yang ada di playstore Nah setelah teman-teman install untuk aplikasi dari perekam layarnya kemudian yang kedua teman-teman juga bisa bermain game ya Kemudian kita tinggal rekam layar saja Nah jadi dengan modal perekam layar dan game saja kita juga bisa berpeluang untuk membuat sebuah ide konten ataupun channel youtube yang bisa dimonetisasi Nah disini sebagai salah satu contohnya adalah game dari itu kita masuk ke playstore ya Nah disini teman-teman bisa ketikan saja game Thomas ya Nah seperti ini jadi banyak sekali game-game kereta seperti ini Dan sebagai salah satu contohnya adalah channel seperti ini ya Jadi hanya dengan aplikasi sebuah game-game kereta seperti ini juga bisa mendapatkan banyak view ya untuk di channel youtube Nah disini kita juga bisa membuat ataupun mengeditnya Kita masuk ke dalam playstore kemudian kita ketikan saja gamenya Yaitu teman-teman bisa ketikan saja game Thomas seperti ini ya Ataupun teman-teman tinggal dipilih saja banyak sekali Nah disini saya sudah pilih untuk salah satunya Dan untuk cara mengeditnya ketika teman-teman sudah selesai untuk download dari perekam layarnya Nah disini teman-teman tinggal masuk saja ke dalam gamenya Nah disini kita masuk ke dalam gamenya seperti ini Oke jadi setelah kita masuk ke dalam gamenya seperti ini Maka teman-teman wajib mengaktifkan yang namanya adalah perekam layar Disini saya akan aktifkan terlebih dahulu untuk perekam layarnya teman-teman Dan nanti kita akan edit untuk kontennya Dan bisa menjadi ide konten di youtube teman-teman ya Nah jadi seperti ini Jadi otomatis untuk perekam layarnya sudah aktif ya Nah untuk logo aktifnya itu seperti ini Nah jadi caranya ya Caranya teman-teman ketika bermain di game ini Teman-teman tinggal direkam saja menggunakan perekam layar yang aktif seperti ini ya Nah jadi seperti ini tinggal kita mainkan saja Nah jadi tinggal kita mainkan seperti ini Kemudian jangan lupa aktifkan untuk perekam layarnya Dan agar video teman-teman bisa dimonetisasi Teman-teman bisa menambahkan untuk suaranya Nah ketika kita bermain seperti ini Kita rekam ya Kemudian nanti bisa kita jadikan ide konten Dan kita menambahkan suara di dalam videonya Nah oke jadi seperti ini untuk permainannya tinggal kita sesuaikan saja Dan pastikan untuk perekam layarnya aktif Oke jadi setelah seperti ini Jika teman-teman sudah selesai untuk proses dari merekam gamenya Tinggal kita matikan saja seperti ini Dan selanjutnya kita masuk ke dalam pengeditan Pengeditan teman-teman Dan pastikan teman-teman juga sudah membuat sebuah channel youtube terlebih dahulu Oke jadi saya sudah selesai Ya untuk video yang sudah kita buat tadi Nah jadi video yang kita buat tadi di bagian yang pertama Nah seperti ini ya Jadi sudah menggunakan perekam layar Nah untuk proses pengeditan Disini kita bisa menggunakan aplikasi catcut Apapun aplikasi capcut Dan untuk aplikasinya teman-teman juga bisa dapatkan di playstore Nah disini kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi dari capcutnya Nah kemudian jika teman-teman ingin menggunakan intro Silahkan ketikan saja di bagian pencarian di aplikasi capcut Teman-teman bisa ketikan saja intro youtube Nah seperti ini ya Kemudian banyak sekali intro yang bisa teman-teman gunakan Disini banyak sekali intro yang bisa teman-teman gunakan ya Teman-teman tinggal disesuaikan saja Kemudian setelah teman-teman mendapatkan intro Nah disini kita proses ke pengeditan Kita klik di bagian edit Kemudian disini teman-teman bisa masukkan saja untuk intro yang sudah teman-teman buat ya Nah disini sebagai salah satu contohnya Kita masuk di bagian play baru Nah disini teman-teman tinggal masukkan saja untuk intronya Dan disini saya sudah memasukkan untuk intronya Nah seperti ini Kemudian untuk intro akhirnya juga teman-teman bisa dapatkan di capcut ya Nah teman-teman tinggal ketikan saja di bagian icon pencarian Intro akhir youtube ya Intro akhir youtube ya Nah seperti ini Jadi banyak sekali intro-intro akhir untuk di youtube ya Jika teman-teman ingin mendapatkan intro Nah oke Setelah seperti ini ya Kita klik lagi di bagian edit Kita masukkan intro pertama Kemudian masukkan intro terakhir Nah seperti ini Oke dan selanjutnya kita masuk ke dalam proses pengeditan Teman-teman tinggal klik lagi di bagian tanda plus Kemudian tinggal kita masukkan saja video yang sudah kita masuk Yang sudah kita rekam menggunakan perekam layar tadi Nah disini tinggal kita klik saja di bagian videonya Kemudian tinggal kita zoom saja seperti ini teman-teman Dan disini kita sudah berhasil membuat ide konten dengan bermain game kereta-kereta seperti ini Dan untuk agar video kita bisa dimonetisasi Teman-teman bisa tambahkan untuk suaranya Nah jadi untuk menambahkan suaranya adalah Teman-teman tinggal klik saya di bagian audio Kemudian kita klik di bagian menu rekam Oke jadi disini saya akan contohkan ya Oke disini saya akan contohkan untuk membuat suaranya Oke seperti itu ya Jadi ketika kita sudah menambahkan suaranya Nah kemudian teman-teman tinggal disesuaikan saja dengan game yang teman-teman mainkan Nah jadi setelah seperti ini Setelah kita menambahkan suara seperti ini Tinggal kita simpan saja Ketika untuk intronya juga sudah kita siapkan Nah disini teman-teman tinggal disiap saja seperti ini Ya setelah itu teman-teman tinggal disiap saja Oke jadi buat tonton semua Jadi kita cukup menggunakan hp Kemudian menggunakan perekam layar Dan menggunakan suara kita Kita juga bisa membuat sebuah konten Ataupun ide konten channel youtube Dengan bermain game-game yang ada di playstore tonton ya Oke jadi disini hampir selesai Nah jadi ketika sudah selesai Otomatis kita sudah membuat sebuah video Dan teman-teman tinggal upload saja ke youtube Nah caranya teman-teman tinggal masuk saja ke dalam aplikasi dari youtube nya Kemudian disini pastikan teman-teman sudah membuat channel terlebih dahulu Tinggal kita klik di bagian tanda plus Dan disini teman-teman bisa upload saja Kedua versi dimana ada video shot dan juga upload video Nah jadi untuk di video shot sendiri ya Untuk menghasilkan iklan kita harus memiliki sekitar view 10 juta Ya untuk di video biasa itu sekitar 1000 subscriber dan per 1000 jam tayang ya Nah jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja Klik saja di bagian upload Kemudian tinggal kita masukkan saja video yang sudah kita buat tadi teman-teman ya Nah oke seperti ini ya untuk hasilnya Dari editing kita tadi Oke ini di bagian intro Nah setelah seperti ini Nah disini kita masuk Kita masuk ke bagian video yang sudah kita buat Nah oke ya jadi cukup seperti itu saja untuk edit konten menggunakan rekam layar Dan hanya menggunakan hp saja Dan semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke selamat malam, selamat beristirah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax